Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab Pertanyaan tentang penggunaan Akses ke Z Library Jadi ada beberapa komentar di Youtube saya Ada juga yang mengirimkan DM ke Instagram Menanyakan mengakses Z Library Yang sebelumnya sudah pernah saya bagikan Ada yang berkomentar bahwa Sekarang Z Library di-block lagi Jadi tidak bisa diakses lagi Memang betul seperti itu kenyataannya Tapi yang tidak diketahui oleh teman-teman Bahwa Kalau sebelumnya sudah Mengakses Z Library dengan cara yang sudah saya bagikan Di video sebelum ini Kemudian disimpan linknya dengan baik Menggunakan link shortener Seperti Bitly Dan disimpan untuk mempermudah Mengakses lagi Insya Allah bisa diakses Karena linknya itu link yang Sifatnya khusus Per akun Jadi tidak sama Sehingga tidak mudah dilacak Kita coba Buka website SingleLogin.me SingleLogin.me Nanti akan muncul seperti ini SingleLogin.me SingleLogin.me Kalau kita buka website-nya Nanti akan Seperti ini This website has been seized Karena mungkin Website ini sudah terandus lagi Oleh FBI Dan kemudian Dibukukan lagi Diblokir lagi Sehingga tidak bisa diakses Dan kita tidak bisa membuat akun Melalui website ini Tapi kalau Sebelumnya sudah menyimpan Linknya dengan baik Mengikuti arahannya Sudah saya berikan di video sebelumnya Maka masih bisa diakses Di sini saya akan tampilkan Link Yang namanya Zlibrary Punya saya Di sini di Di Diktori Garus miring Zlibrary Karniat Kita lihat di sini Nah masih bisa diakses Dan memasukkan passwordnya saja Di sini Kalau misalkan saya Pasukan password Sign in Nah dia masuk Dan ini masih Seperti Zlibrary yang sebelumnya Di sini Saya sudah muncul Jadi kalau misalkan sebelumnya Sudah mengikuti saran saya Di video sebelumnya Dan disimpan dengan Menggunakan link shortener tadi Apebitly Misalkan 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 masih bisa diakses Nah bagaimana kalau kita Mau mengakses Yang sekarang bisa saja Kita mengakses lewat Zlibrary 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 Oke di sini Tampilannya Mungkin agak sedikit Beda Karena di sini Sebentar Kesalahan sepertinya Maaf Maksudnya Zlib .is Ini masih bisa diakses Kalau lewat link ini Zlib .is Zlib .is Tapi nanti Munculnya seperti ini Dan kalau kita cari pun Mungkin tidak akan Sebanyak Di Website yang sebelumnya Hasil yang muncul Atau hasil yang Ditebukannya tidak banyak Seperti Di website yang sebelumnya Misalkan kita cari English Passion Search Dia akan muncul Dan di sini Hanya ada 6 plus Hanya ada 6 plus Jadi tidak banyak Hasilnya Tidak seperti Kalau misalkan kita cari di sini Kita cari di sini Dengan kata kunci yang persis Sama Di sini kita akan menemukan Hasil yang jauh Lebih Lebih Banyak Jadi di sini Jumlahnya Ada Nah oke 500 plus Jauh sekali kan 6 plus dengan 500 plus Jadi memang Mesti bisa diakses Melalui Zlib .is Tapi Hasil yang munculnya Tidak sebanyak Kalau misalkan kita pakai Website yang sebelumnya Nah Bagaimana Solusinya Kita masih bisa Akses single login Lewat Single Login .re Kalau yang sebenarnya Single login .me Kita Akses lagi Dengan Single login .re Kita Akses Kita masuk Nah nanti Akan muncul Helaman Membuat Akun Kita buat akun Seperti biasa Nah kalau sudah Buat akunnya Nanti tinggal Login Misalkan Kita Keluarkan dulu Ini Keluar dulu Keluar dulu Misalkan Kita membuat Kita disini ada Don't have an account Membuat Kita klik membuat Disini Akan new tab aja Biar kelihatan Nanti disini ada Sign up For zlibrary Kita masukkan email kita Kemudian Kata sandi yang Kita inginkan Lalu nickname nya disini Dan jangan lupa Masukkan Ke capca Kalau sudah Nanti Kreditekan Nanti akan Otomatis Terbuat Apa akunnya Nah kalau sudah Tinggal login Kesini Jadi disini Kita masukkan Alamat email Yang kita pakai Kemudian Kita Masukkan Kata sandi nya Kita coba Sebentar Saya sudah masukkan Alamat email Dan password Nah Sukses Kita masuk Bisa masuk Ke Website zlibrary Nah Ini yang saya maksud Dengan alamat Personal Yang dibuatkan oleh zlibrary Kita Copy paste Ini Kemudian Kita Simpan Menggunakan Akun bit.ly Masukkan Bit.ly.com Kemudian Kalau misalkan Kita belum Sign up Kita belum Mendaftar Bit.ly.com Tinggal daftar Get started for free Kalau sudah Tinggal Nanti Kita Login Dari sini Kita tinggal login Pakai akun google Kalau mendaftar bisa Kita tinggal login Pakai akun google Nah nanti Kita Kita Buat Apa namanya Kita pilih akun Kita Buat Linknya Lebih Mudah Diingat Supaya Memudahkan kita Untuk Mengakses Jadi tidak perlu Copy paste Alamat Yang tadi Lagi Kita tinggal Buat Linknya Menjadi Lebih pendek Dan Menggunakan Kata-kata Yang mudah Kita ingat Misalkan Seperti tadi Yang saya Buat Bit.ly.com Baris miring Si library code Kita bisa Bikin Dengan Apa namanya Dengan Kata-kata Kata-kata Lain Yang Mudah Ingat Nah nanti Itu akan Jadi alamat Si library Personal Buat Kita Kita masuk Ke situ Nanti Otomatis Kita akan Masuk ke Akun Si library Miri kita Kalau kita Belum Login Nanti akan Dibutau Ke login Kita Create New Di sebelah Sini Kita Tambahkan Link Kita Terpaskan Link yang Tadi yang Sudah kita Copy Dan nanti Disini Kita Pakai Custom Backhouse Nah disini Misalkan Per Se-terusnya Kalau sudah Tinggal Klik Tombol Create Nah seperti itu Nanti tinggal Kita masuk Ke Link yang Sudah kita Buat nanti Otomatis Kita akan Masuk ke Z Library Miri kita Begitu Mudah-mudahan Bermanfaat Kembali lagi Jangan lupa Subscribe Like Dan Silahkan Kirimkan Komentar Jika ada Yang ingin Ditanyakan Sampai ketemu Lagi Dengan saya Di video Kedua Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat